Halo selamat menikmati Indonesia, jumpa lagi bersama saya Jana dan saya Johan dalam acara Mikom Update Berita hiburan kali ini ada member Tomorrow by Together atau TXT Subin yang belum lama ini bertemu dengan sang idolanya yaitu Beberex saya Jo Mereka ini ketemu di sebuah acara sarapan bersama di sebuah cafe di Seoul Jadi yang menarik atau yang istimewa dari pertemuan kedua idol ini Sebenarnya apa Jo? Jadi Subin ini atau leader dari TXT udah bilang ke MOA atau penggemar TXT kalau dia ngefans berat sama Beberexa dan akhirnya mereka pertama kali ketemu di tempatnya Beberexa dan keduanya ini Beberexa yang datang ke Korea jadi mereka ada breakfast bareng atau sarapan Seru juga ya Jo, tiba-tiba kita ngefans sama idola terus makan bareng kesel juga ya Jo tapi masalahnya mereka adalah dua-duanya artis iya dua-duanya artis terus yang kedua ini ada berita tentang hype label dan ambisi ambisi yang kembali menjalin hubungan maksudnya disini adalah mereka berberexaan setelah 4 tahun nih Jo namanya mereka itu crash atau ada gap atau sedikit perselisihan sebenarnya mereka itu kenapa sih Jo kok sampai bisa berselisih paham gitu padahal mereka berdua adalah sama-sama bergerak sama-sama perusahaan yang bergerak di dalam industri bisnis bisnis hiburan iya jadi ambisi ini adalah salah satu channel TV di Korea mbak jadi dulu di tahun 2019 ini biasanya kalau di Kpop itu si Big 3 channel TV nya mereka akan mengadakan penghargaan di akhir tahun oh MBC award dan karena jadwalnya BTS yang sangat padat tahun 2019 2019 ini BTS tidak bisa menghadiri di acara awardnya MBC sementara show music core MBC ini kayak acara di mingguannya mereka ngadain kayak yang menang ranking di minggu ini siapa gitu karena mereka nggak bisa datang di acara award yang pertamanya itu sementara mereka bisa datang ke dua channel yang TV yang lain jadi MBC kayak ngerasa BTS mili-mili gitu kan akhirnya semua grup Kpop yang ada di bawah asuhan hype labels ini itu nggak dikasih jatuh sama sekali sama MBC oh jadi saya di Blacklist lah yang sama MBC di Blacklist anak-anak hype labels ini di Blacklist namun empat tahun kemudian atau di tahun 2023 ini akhirnya mereka baikan jadi belum lama ini kedua CEO yaitu Bang Si Hyuk dan juga An Heung Jun mengadakan pertemuan dan berjanji untuk bersama-sama menciptakan apa promosi bagi Fiske-pop dan lingkungan yang lebih baik lagi lalu berita ketiga ini ada Song Joong Ki yang gue kali gempar nih gempar maksudnya responnya menuai kontroversi ya karena ketika dia itu ditanya oleh salah satu wartawan tentang nama anaknya itu jawaban Song Joong Ki ini sedikit menohok dan membuat berbagai spekulasi di kalangan atizen sebenarnya pas lagi ditanya dia jawabnya apa sih? jadi videonya itu viral Song Joong Ki lagi di bandara dan ada wartawan yang menanyakan nama anaknya ini udah diputusin atau belum karena sebelumnya di bulan Juni dia sudah memberitahukan kalau anaknya bersama Katie ini udah lahir namun namanya belum dipublikasikan bagian wartawannya kepo juga sih ya iya tapi memang sampai sekarang kita belum tahu ya iya belum secara resmi belum dipublikasikan misalkan siapa sih namanya dia dipanggil siapa gitu kan ya tapi beberapa kali memang pernah share foto iya tapi kayak cuman potongan-potongan foto bukan full muka anaknya oke yaudah kita tunggu aja nih apa namanya secara resmi secara resmi mengumumkan siapa sih sebenarnya nama anaknya ini lalu selanjutnya ada berita dari boy band asal Korea lagi yaitu Zodiak yang baru kemarin merilis lagu barunya yaitu Only Fun baru kemarin banget ya Senen grup ini juga mempunyai anggota Indonesia salah satu member dari Zodiak ini adalah Zayan yaitu dari Indonesia jadi sebenarnya apa yang sih mau dari si lagu barunya si Zodiak ini ya jadi untuk grup Zodiak ini bisa dibilang masih mudah banget karena baru di awal tahun ini dia debut dan untuk perkembangan dari lagu dan musik video Zodiak ini kata netizen itu sangat cepat gitu jadi oh yang Only Fun ini ternyata bagus gitu mereka tidak menyangka kalau dari grup yang bisa baru debut ini bisa menghasilkan kualitas lagu sebagus ini gitu lalu selanjutnya ada berita dari Jungkook Jungkook BTS yang baru banget kemarin sekitar berapa jam lalu ya pokoknya tengah malam oh tengah malam waktu Korea Selatan itu yang still lagu-lagu yang bakal ada di agung solo terbarunya yaitu Golden di akun high-level ya Jo iya di YouTube channelnya jadi dari si album Golden ini ada 11 lagu yang bakal disuguhkan untuk para penggemar dan isi lagu ini termasuk juga dengan 7 dan 3D yang di remix ulang iya yang akan di remix dan menggandeng beberapa artis baru ya Jo dan juga lagu dan juga judul-judul lagu yang belum pernah dirilis sama sekali ada apa Jo Jo lagunya? jadi itu ada 11 lagu itu ada 7 yang versi explicit sama versi cleannya lalu ada 3D closer to you please don't change yes or no hate you somebody too sad to dance then shot glass of tears jadi emang penggemar ini udah menanti-nanti gak sabar ya tentang apa namanya tanggal perlistannya ya itu 3 November jadi yang menarik tuh adalah belum lama bukan belum lama tapi memang sudah lama itu si Junggook ini tuh pernah live di Weverse gitu kan ya dia waktu itu lagi tiduran ya Jo pagi-pagi dia live ngobrol sama army gitu kan ya waktu itu dia tuh bersenandung bersenandung tapi kita gak tau tuh lagunya tuh apa gitu loh that reason juga gak fans juga gak notice sebenernya tuh senandung lagu tuh apa ternyata adalah salah satu lagu yang bakal dirilis di album golden mendatang kalau misalkan menurut kabar yang beredar itu adalah lagunya hate you gitu terus selanjutnya ada kabar peringatan duka tragedi Itaiwon saat malam halloween setahun yang lalu dimana kejadian peringatan halloween di Itaiwon ini sempat berbuah tragedi yang sempat menewaskan kurang lebih 159 orang ya Jo jadi kenapa itu mereka sampai meninggal Jo iya jadi pada tanggal 28 Oktober 2021 yaitu setahun yang lalu biasanya Itaiwon tuh diadain halloween party gitu dan karena ini sudah 2 tahun semenjak ditutup pandemi orang-orangnya tuh jadi entusias lagi entusias lagi untuk nonton jadi ada lonjakan yang begitu besar lonjakan pengunjung halloween party di Itaiwon lalu akibat berdesak-desakan Itaiwon itu terjadi tragedi dan akhirnya mereka semua mereka itu ada yang jatuh ada yang diinjak ada yang ya karena ada yang senak nafas juga karena terlalu banyak orang dari situ terus juga katanya tuh ini ya Jo apa sih namanya petugas disana itu mengabaikan peringatan ini tentang adanya kerusuhan itu terus udah gitu apa sih namanya sampai sekarang juga pengusutan eh usut ya pengusutan atau kasusnya ini masih masih sementara dalam khusus diutut jadi keluarga korban dan juga penyitas-penyitas dari kejadian Itaiwon ini sempat berdemo kemarin ya Jo ya di Gwangju ya Jo mereka menanti jawaban dari pihak pemerintah dan juga orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian Itaiwon tersebut terus kalau masalah apa namanya akibat dari kejadian ini salah satu salah satu polisi polisi yang bertugas bertanggung jawab saat itu juga sempat dikabarkan bunuh diri karena merasa bertanggung jawab merasa bertekan karena dia ternyata tuh yang telah menghapus peringatan dari pemerintah setempat intelijen ya Jo intelijen bahwasanya nanti yang sebenernya sudah diperingatkan ya sama intelijen kalau misalkan itu akan ada kerumunan yang lebih besar lebih tinggi lagi dan ternyata aparat disana juga tidak siap jadi kita doakan saja semoga kejadian Itaiwon ini mendapat pencerahan ya dan juga kasusnya itu bisa terungkap sebenernya siapa yang salah karena ini gak ini ya Jo gak sedikit korbannya demikian news update kali ini bye bye